Viral di media sosial, video seorang laki-laki menemukan uang 100 ribu rupiah di dalam karung beras. Saat dikonfirmasi, pemilik akun yang bernama Adi Andrea Saputra Nadeak menjelaskan cerita yang sebenarnya. Ia diketahui saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Medan, kota Medan. Untuk menambah bekalnya selama tinggal di Medan, orang tuanya selalu mengirimkan beras dan uang ke Adi. Alasan masukkan amplop dalam beras. Ia pun bercerita sebab ibunya mengirim uang dengan cara tersebut karena tidak mahir menggunakan ATM. Ia mengaku, sangat ibu hanya tinggal sendirian dan sang ayah sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Adi mengaku sering mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya yang diselipkan di karung beras. Ia mengaku, orang tuanya jarang melakukannya, hanya 2 kali dalam 1 semester. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, ia harus bekerja sembari berkuliah. Belum lama ini, ia pun menerima kiriman beras dari orang tuanya. Ia mengaku, 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 orang tuanya. Terima kasih.